Saudara diperiksa sebagai tersangka penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik, Kamarudin Simanjuntak menganggap polisi tak profesional. Ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Baris Krim Polri, Kamarudin mengaku heran karena dirinya membela kliennya. Ia pun menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata ataupun pidana. Selama 10 jam diperiksa, Kamarudin mengaku dicecar 16 pertanyaan. Polisi menetapkan Kamarudin Simanjuntak sebagai tersangka pencemaran nama baik, Antonius Kosasi usai dilaporkan pada 5 September tahun 2022. Pernyataan Kamarudin saat itu disampaikannya ketika sedang menjadi pengacara Rina Lowy, yang merupakan istri dirut Taspen Antonius Kosasi. Kalau profesional, kalau profesional enggak tersangka saya. Bagaimana? Pra-peradilan atau tidak? Ya kita lihat dulu, kita lihat dulu apakah pengadilan apa-apa pra-peradilan atau tidak. Yang jelas sampai malam ini belum profesional. Saya minta kamu periksa, saya bilang. Di mana kamu main begitu, saya bilang. Kurьте malam ini.